Sari kata oleh SDI Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Republik Indonesia melabuh dengan warta berita Tim Redaksi RRI melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsat Panjaitan mendorong optimalisasi pengelolaan hasil laut di Provinsi Aceh Tim Satgas COVID-19 Aceh Barat melakukan rajaya protokol kesehatan Pada sejumlah fasilitas umum yang ada di kota melabuh Inilah berita selengkapnya bersama saya Firdaus SHMH MMMIKOM Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Berita-berita ini sementara Anda dengarkan Melalui Radio Republik Indonesia melabuh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsat Panjaitan mendorong optimalisasi pengelolaan hasil laut di Provinsi Aceh Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri Provinsi Aceh memiliki potensi yang luar biasa Satu para wisata yang tadi kita akan lihat jalan Yang kedua tadi ikan yang Pak Tenggono bilang 751-752 Yang sumber ikannya luar biasa Yang ketiga tadi juga mengenai kopi, pertanian Yang keempat saya kira juga energi Jadi ini saya kira perlu dimanfaatkan Pemerintah Republik Indonesia menargetkan 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024 Ada pun sampai dengan saat ini yang sudah masuk mencapai 15,5 juta UMKM Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsat Panjaitan menyatakan Digitalisasi merupakan kunci untuk kemajuan UMKM Keterbukaan untuk menyesuaikan diri dengan pemasaran secara online Serta menjalin hubungan dengan pihak luar Akan semakin mempercepat produk UMKM mendunia Khusus untuk Provinsi Aceh, Luhut menyampaikan Untuk memaksimalkan pengelolaan hasil laut berupa ikan Serta produk pertanian khususnya kopi Yang menjadi komoditas unggulan Pemerintah Aceh harus mendukung dan memfasilitasi pelaku UMKM Termasuk menggunakan produk lokal Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI Ragam Aceh Istimewa Aroma Kuliner Aceh Pada Rabu 8 September Di Gedung Sebaguna Anjung Monmata Banda Aceh Aceh ini harus membangun Kita sekarang harus lebih terbuka Tidak bisa juga kita tertutup Karena bagaimanapun dunia itu sekarang sudah mengglobal Memiliki garis pantai sebanyak 1.660 km 295.000 km persegi Luar perairan lautnya Potensi perikanan di sektor penangkapan Budi daya dan pengolahan menjadi begitu besar Kiranya dengan potensi tersebut UMKM dari kanan dan kopi Provinsi Aceh dapat ditingkatkan Dan saya mau, tadi Pak Gubernur, tadi Presiden minta Bagaimanapun Pak Luhut, itu kami diperintah semua menterinya Untuk UMKM, untuk perusahaan perair kecil itu dibangun Karena kekuatan ekonomi kita dari sana Gubernur Aceh Nova Iryansyah menegaskan Sumber daya laut di provinsi ini cukup melimpah Dan berpotensi menjadi lumbung ikan nasional Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan Khususnya kopi, juga menjadi penopang kuat Bagi tumbuhnya perekonomian di Aceh Tercatat ada 232 unit pengolahan ikan lokal Yang berada di bawah pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Serta ada puluhan UMKM dan kooperasi yang bergerak Dalam pengembangan kopi gayo Sementara itu, untuk program digitalisasi Pemerintah Aceh terus melakukan pendampingan dan pembinaan Agar produk UMKM masuk dalam sistem digital Dan bersamaan itu juga Tengahkan pelatihan onboarding bagi produk lokal ini Melalui berbagai pelatihan onboarding ini Diharapkan UMKM Aceh akan mampu meningkatkan kompetensi Dan kapasitas usahanya Sehingga penjualan produk melalui e-commerce Bisa lebih meningkat Dari Banda Aceh, Tisi Molidya Putri melaporkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Ragam Aceh Istimewanya Aroma dan Kuliner Aceh Secara resmi diluncurkan di Anjong Mata Banda Aceh Informasi selengkapnya dilaporkan Yuli Kairani Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI Ragam Aceh Istimewanya Aroma dan Kuliner Aceh Secara resmi diluncurkan Rabu 8 September 2021 Di Anjong Mata Komplek Pendopo Gubernur Aceh Kota Banda Aceh Kegiatan tersebut berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat Setiap temu undangan yang hadir Diwajibkan melakukan swab antigen Dan menggunakan masker selama acara berlangsung Kegiatan Gernas BBI tersebut Turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Turut hadir pula secara virtual Gubernur Bank Indonesia Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Pertanian Menteri Komunikasi dan Informatika Serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam sambutannya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Menyatakan rasa bangga Bisa mengadakan kampanye Gernas BBI di Aceh Yang terkenal dengan ragam kuliner Dan sumber daya laut yang melimpah Lebih lanjut Sakti menegaskan Pihaknya mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah Khususnya di bidang sektor perikanan Dalam peningkatan kapasitas promosi Dan digitalisasi pemasaran Dalam meningkatkan produksi dan omset UMKM Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas Laut yang harus dikelola secara keberlanjutan Atau dikenal dengan sustainable blue economy Pengelolaan tersebut termasuk juga fokus pada transformasi Paradigma dari eksplorasi bahan mentah Menjadi produk olahan bernilai tambah Serta dari teknologi sebagai alat bantu Menjadi teknologi inovatif yang memproduksi nilai tambah Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Gubernur Aceh Nova Irianca menyebutkan Kopi dan ikan merupakan komoditi unggulan dari provinsi Aceh Sebagai daerah yang hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh laut Aceh memiliki potensi besar Menjadi salah satu lumbuk ikan nasional Yang tentunya berpeluang Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional Aceh termasuk salah satu wilayah yang memiliki sumber daya laut yang cukup berlimpah Tidak mengherankan Sebab hampir semua wilayah Aceh dikelilingi oleh laut Boleh dikatakan Aceh berpotensi menjadi salah satu lumbung ikan nasional Karena itu kami berharap investasi di sektor industri perikanan ini Bisa lebih ditingkatkan sehingga ekspor perikanan laut Aceh Bisa lebih bervariasi dan bernilai tinggi Selain itu, ada pun serangkaian kegiatan yang turut dilaksanakan Dalam acara peluncuran Gernas BBI Ragam Aceh Antara lain penyurahan anugerah dan apresiasi Pameran UMKM ikan versus kopi Dialog dengan pelaku UMKM Serta demonstrasi olahan ikan versus kopi Dalam kesempatan tersebut Juga ditampilkan beberapa produk UMKM Binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Perbankan dan Pemerintah Aceh Memasuki masa peralihan musim mengakibatkan sejumlah wilayah Aceh Mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk waspada saat beraktifitas di luar ruangan Perekirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh Nuria Arifiani mengatakan Potensi curah hujan disertai angin kencang diprediksi Terjadi di sebagian wilayah Seperti Aceh Besar, Sabang, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Simelu dan sekitarnya Kecepatan angin diprediksikan antara 10 hingga 30 km per jam Sementara itu, gelombang tinggi di wilayah perairan Aceh masih berpotensi terjadi Untuk perairan utara Sabang, tinggi gelombang diperkirakan dapat mencapai 2,5 meter Sedangkan untuk perairan barat Aceh dan samudera Hindia bagian barat Aceh Ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter Untuk suhu udara secara umum bernilai 23 hingga 32 derajat Celcius Dengan kelembapan udara 65 hingga 95% Perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Sabang Yang dapat mengakibatkan tingginya gelombang di perairan utara Sabang Yang dapat mencapai 2,5 meter Untuk titik api atau hotspot sendiri untuk hari ini belum terpantau Namun demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak membakar lahan sembarangan Mengingat kelembapan udara di siang hari diprediksi cukup kering di beberapa wilayah Tim Satgas COVID-19 Aceh Barat melakukan razia protokol kesehatan Pada sejumlah fasilitas umum yang ada di kota Melabo Berita selengkapnya akan dilaporkan Arief Rizalul Di tengah pandemi COVID-19, Tim Satgas COVID-19 Aceh Barat Terus gencar melakukan razia protokol kesehatan Dan memperketat prokes ke masyarakat Terutama di tempat keramaian Dengan melakukan razia baik di tempat pusat pertokohan pasar Pengguna kenderaan jalan raya Dan berbagai tempat fasilitas publik lainnya Pada kegiatan razia masker hari ini bertempat di 2 titik Yaitu di Jalan Nasional depan Mall Kota Melabo Dan Jalan Imam Bonjol depan Masjid Agung Betul Makmur Kota Melabo Kegiatan razia masker itu turun melibatkan dari Sapol PP Aceh Barat TNI Polri dan dari Dinas Perhubungan yang tergabung dalam Tim Satgas COVID-19 Hal tersebut dikatakan PLT Kepala Dinas Sapol PP dan WH Aceh Barat Dodi Bimasaputra dalam keterangannya Kita menerapkan dan penegakan hukum prokes kepada masyarakat Agar tetap patuh terhadap prosedur kesehatan atau prokes Juga tetap menjaga kesehatan dan memakai masker Bagi yang melanggar akan kita data, kita bina, kita berikan himbawan Dan berikut sanksi sosial Juga kita membagikan masker kepada masyarakat yang memang tidak memakai masker atau ketinggalan Ia juga menjelaskan dalam kegiatan razia masker itu Masih banyak terdapat ratusan masyarakat yang terjaring melanggar protokol kesehatan Sehingga pihak Tim Satgas COVID-19 langsung melakukan pendataan Serta memberikan sanksi sosial hukuman ringan Berupa pusat, hafal Pancasila dan hukuman ringan berbentuk lainnya Serta juga membagikan masker ke masyarakat bagi yang melanggar prokes itu Ia juga berharap agar masyarakat di tengah pandemi COVID-19 Apalagi banyak virus bermunculan virus varian Delta baru Agar untuk selalu ketat prokes terutama apabila aktivitas keluar rumah Dari Melabuh, Arief Zalul, Mampurkan Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai, Kurung Tujuh Berharap segera adanya pembentukan kanun atau peraturan daerah menjaga ekosistem sungai Sebab selama ini telah terjadi perubahan pemempatan aliran sungai yang berusak lingkungan Berita selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus Sudah puluhan tahun, masyarakat yang berdomisili di kawasan daerah aliran sungai Atau DAS, Kurung Tujuh, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat Menggantungkan hidup dari pendapatan dari menjaring ikan dan hasil alam hutan Namun dalam kurun waktu sekitar 6-7 tahun terakhir Kondisi aliran sungai, Kurung Tujuh diindikasikan telah tercemar oleh berbagai aktivitas Terutama yang telah ditemukan yang adalah batu bara Masyarakat khawatir jika tidak ada sebuah aturan yang mengikat Seperti kanun atau peraturan daerah yang dapat menyelamatkan keanekaragaman hayati serta habitat di dalamnya Tokoh aliansi masyarakat Kurung Tujuh, Saiful Ambiya menyampaikan Selama ini peraturan yang mengikat dan menjaga Kurung Tujuh Hanya sebatas tertulis di tingkat desa dan pengakuan dari para orang tua mereka terdahulu Karena itu saat ini ada majelis adat Aceh atau MAA Dapat membentuk kanun atau untuk pengelolaan dan pemanfaatan aliran sungai Kurung Tujuh Pihak eksekutif dan legislatif Aceh Barat dapat merumuskan hal tersebut Melalui permintaan dari para pemangku adat di kawasan aliran sungai Kurung Tujuh Nah ini yang disayangkan sampai hari ini Ekosistem yang ada di batara sungai Kurung Tujuh Belum ada di dalam peraturan perundangan atau memang kanyar atau apa perbuatan apalah Untuk di nelayan sendiri itu sudah ada Sudah ada hukum adatnya Kita kemampuan sebagai masyarakat kan hanya bisa Setiap orang hanya berhak untuk berperan dalam penelolaan lingkungan hidup Dengan perundangan-perundangan Kami nggak bisa mengklaim bahwa ini harus buat undang-undang Ini harus buat perbukul ini atau tidak bisa Kenapa? Ada orang yang lebih berkofensen untuk menjaga pelestarian lingkungan Bukan hanya konfilius tapi Aceh Barat pada umumnya Kurung Tujuh merupakan aliran sungai yang berliku memiliki tujuh aliran yang terhubung langsung ke satu sungai besar Yakni Sungai Merbo Masyarakat lokal di Kecamatan Merbo selain memanfaatkan aliran sungai untuk mencari ikan Mereka juga memanfaatkan kawasan hutan untuk mencari rotan dan berbagainya untuk menumpang perekonomian keluarga Namun saat ini kondisinya sudah berubah Untuk minum air sungai Kurung Tujuh saja warga sudah tidak berani Karena sudah terkontaminasi dengan limbah yang mereka khawatirkan Anwar Yunus melaporkan Khairatul Uzma berhasil meraih juara terbaik dalam Lomba Tutur Anak Tingkat Kabupaten Nagan Raya Dengan mengangkat tema tentang kue karah yang mengandung pesan perdamaian Berikut laporan Dimas Puadi Penampilan Khairatul Uzma asal Kabupaten Nagan Raya memukau mata penonton baik yang melihat secara langsung di gedung Bapak dan Nagan Raya dan juga penonton live YouTube Lomba Tutur Anak Tingkat Nasional tahun 2021 Kepala Dinas Pemsukaan dan Kearsipan Provinsi Aceh Dr. Edi Yandra yang menonton langsung penampilan Khairatul Uzma Dia olahkan terbaik dan Nagan Raya sangat yakin Aceh akan masuk dalam enam besar terbaik Lomba Tutur Anak Tingkat Nasional untuk tahun ini Tapi saya melihat untuk isi substansi cerita yang ditampilkan tadi dan acting dari anak kita ini Mudah-mudahan bisa nantinya panitia menilai lebih baik Paling tidak kita berharap bisa masuk satu sampai enam besar Sementara itu Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nagan Raya Insyor Haji Adi Marta mengatakan terpilihnya siswa Nagan Raya menjadi perwakilan Aceh Pada Lomba Cerita Anak ini menjadi inspirasi bagi anak-anak lain di Nagan Raya Aceh Adi Marta juga merasa sangat senang dan terkagum ketika mendengar dan menonton penampilan cerita tentang kewekarah yang punya filosofi cerita perdamaian Tiga Kerajaan Nagan Raya Pasca Peselisihan Dengan tampilnya Ananda wakil Aceh dari Nagan Raya Semoga menjadi inspirasi bagi anak-anak kita Dan saya pun kita pemerintah sangat mendukung ini Secara peribadi saya sangat takjub dan saya kagum dengan penampilan Ananda Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita yang lain Dan ini satu cerita yang barangkali masyarakat kita belum banyak yang tahu Kalau ini memang ceritanya saya juga sudah tahu ini Ini kejadian kwekarah ini ya Jadi sangat bagus dan kami tak berisakan memiliki apresiasi kepada anak-anak kita Tampilnya maksimal seorang pelajar sekolah dasar ini tidak terlepas berlatih berbulan-bulan Bersama Ibunda tercintanya Hal itu diutarakan Khairatul Uza, usai tampil Yang mengaku sudah tampil dengan semaksimal mungkin pada lomba cerita tersebut Yang mengangkat tentang terbentuknya kue ada kerajaan di Aceh Yang punya filosofi damainya tiga kerajaan Dulu kwekarah ini bentuknya bukan segitiga Karena ada tiga kerajaan Yang dulu dari kerajaan Senegan, kerajaan Betung Sama kerajaan Senaam Mereka itu konflik Sering terjadi perselisihan Dengan ide tekur raja Dia buat kwekarah yang berbentuk segitiga Dan kerajaan, tiga kerajaan tersebut pun menjadi damai hingga sekarang Acara Lomba Tutur Anak bagi siswa-siswi tingkat SD dan MI Tingkat nasional tahun 2021 Via Zoom berlangsung di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 September 2021 Dari Aceh, Dimas Wadi melaporkan Sekian warta berita hari ini Saya Firdaus, SHMHMM, EMIKOM Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas perhatian Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian warta sore untuk edisi sore ini Liputan berbagai peristiwa aktual Hangat dan terpercaya Produksi Radio Republik Indonesia Melawu Terima kasih atas perhatian 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 Terima kasih atas perhatian